Setutah sekarang dapat musibah rugugna plafon rohang kelas 5 SD Negeri Sukamulya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, ngadeg-dega Eta Sakolaan, nupernahna di Desa Sirna Mulya, Kabupaten Sumedang. Kari sedih kedaajang ji baka sagancang nangungkulan laporan ngenaan kayan wangunan Eta Sakola, duyukana prosedurna. Dina Prak-Prakan Nitenan SD Negeri Sukamulya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin Nemraken, pihakna bakal sagancang nangalakonan koordinasi jeng pihak anu Bogaonang, piken prak-perakan renovasi jeng relokasi wangunan Eta Sakola. Senajan kitu Agus Ngemohan, saban laporan anuka tampak kudirina, dina nasnasna hente seharita di lakonan kawas anuka Implengkubalarea. Pihakna kudungumpulkan fakta nyata di tempat anu dilaporken. Kukituna ulah tepikai talaporan teh digede-gedeken, turhenteluyuk jengkayaan anu karana panpung kelekanana. Secara kadinesan, Pamerenta Kabupaten Sumedang ngaliwatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ges resmi medalken surat di pihak Citra Karya Jabarto atau CKJT. Lian teeta pihakna nyorang koordinasi jeng PT Wijaya Karya, patali jengkayaan wangunan SD Negeri Sukamulya, anu dirong kudusa gancang nadi talinga ken lewi daria. Panglek itu jenglengan ETA SD Negeri Sukamulya teh gede pengaruhna karena kegiatan dialajar siswa, sokomo di erong ngeganggu kasalmatan siswa. Nah tapi, jika memang dari CKJT lebih mengutamakan dulu yang terdampak langsung, maka kita akan mengupayakan dari sumber-sumber lain atau cara-cara lain untuk merehab dalam tanda petik, mohon maaf rekan-rekan media, dalam tanda petik, mana yang membahayakan jiwa. Di segedengen ETA Komite SD Negeri Sukamulya, Uawan Juha yang Ecesken, lianti wangunan SD Negeri Sukamulya, sawatara wangunan Sejena kududirelokasi, nyeta kantor desa, sakola TK jeng pos kes des. Panglek itu ETA wangunan instansi anu opate, ngadek dinalahan anu sarwa milik desa. Pihak nage nyorang komunikasi YNCKJT bakal segancangna ngawangundai ETA wangunan. Tapi prak-prakan anak tak candi cindekan waktuna. Sebetulnya ini sebagai korban dampak tol itu sejak tahun 2013. Nah kenapa sekarang itu belum direlokasi juga? Karena ini terkendala dengan birokrasi itu. Kan yang berkewajiban itu betul, kata Pak Kadis itu kan itu pihak dari PT Citra Kerja Jabartok. Nah kenapa sekarang masih belum direlokasi? Karena kan disini desa ini bukan hanya satu SD. Tapi ada fasilitas umum, kantor desa, sekolah, TK, sama pos kes des. Nah itu yang harus segera direlokasi oleh pihak CKJT itu. Pihak nami harap pihak Anubogawanang bisa segancangna ngarelokasi ETA fasilitas umum. Panglek itu ETA lalu waktai jadi hentemerenah Jenghentetumaninah Balukarpang Wangunanto, Cisum Dawu. Diki Guntara, Bandung TV.